Tolong dong, tolong ya Jangan mempercepat kiamat ya Karena kiamat itu akan muncul Kalau banyak orang-orang kayak kalian tuh Eh maksudnya kayak gini, kayak mereka Teman-teman yang mau maaf bukan Oke, kenapa ini? Wah, ini aku takutkan apa Coba teman-teman ya, pasti kayak gini Cowoknya ngelihat ya kan Eh, handuknya jatuh tuh Halo teman-teman Selamat datang lagi di Little Lito Channel Dan di video hari ini teman-teman Seperti biasa hari ini Kita akan kembali lagi Untuk mereaksiin video-video terbaru Sakura Dimana lagi kalau bukan? Di TikTok Sebelum kita masuk ke dalam videonya teman-teman Seperti biasa disini ada social media aku Ada Instagram Dan juga ada TikTok Bagi kalian yang belum follow Bisa langsung aja di follow Oke, kalau kayak gitu teman-teman Tanpa basa-basi lagi Mendingan kita langsung aja yuk Masuk ke dalam videonya Let's go A few moments later Oke, apa ini? Kamu yang habis diomelin Gara-gara pecahin piring Dan Kakak kamu yang diomelin Sama guru Disuruh botakin rambutnya besok Rambut gua bagus gini Dikatain jahmet Fakes gurunya Gak tau model Teman-teman Dan model sekarang ini ibu Iya kan model-model jahmet memang Oh, diketawain Ketika kamu sadar Kalau masalah hidupmu Tidaklah lebih berat Daripada masalah orang lain Teman-teman ya Oke, ini apa? Ya, Mas Mesti Kamu sayang Pacarnya gak dianggap Teman-teman ya Sikit hati lah ya cowoknya ya Bisa-bisanya Kita nih masih pacaran Terus aku ini apa gitu ya Bayang-bayang Oke Apa ini? Jerak-jeduk bukan? Uh, iya kan Jerak-jeduk Aduh, aku kalau liat kayak gini tuh Jadi kayak pengen ikutan sehat gitu juga loh teman-teman ya Pengen kayak, apa ya Pokoknya pengen badannya kayak gitu juga deh Kayaknya Suka gitu loh teman-teman Aku tuh sama cowok-cowok yang bisa jaga pola makan Terus tuh akhirnya menjaga badannya juga Dan bayangkan aja ya Kan badan aja dijaga apalagi kalian teman-teman ya Jelek-jelek gini punya istri cantik bos Istri cantik? Tapi bukannya mereka itu istri ya teman-teman ya Gimana sih? Hah? Hah? Aku sudah ngira ini normal teman-teman Ternyata lesbong ya kan Aduh Kita tuh udah diciptakan cowok sama cewek Iya Berpasang-pasangan ya Ngapain kalian cari penyakit gitu teman-teman ya Fix tolong dong Tolong ya Jangan mempercepat kiamat ya Karena kiamat itu akan muncul Kalau banyak orang-orang kayak kalian tuh Eh maksudnya kayak ini Kayak mereka Semoga dia mau mengambungkan Cuy Makasihnya apa sih? Apa sih? Tentang Bisa Dulem para vas Aduh Sakit gak tuh? Tentang taiga Tutup taiga Tutup taiga Tutup taiga Aduh taiga gila Taiga kuat banget temen-temen ya itu pertanyaannya abis ini punggungnya Taiga itu patah atau enggak ya soalnya itu fast lah itu fast kalau habis ini Rina nyanyain Taiga temen-temennya fix Rina nya yang bodoh sih kalau menurut aku ya ngapain juga dia kan nyanyain laki-laki yang jelas-jelas mau berkorban hidup dan matinya hanya untuk Rina seorang cuy Rina seorang ya enaknya buburnya cuy tutupu cari-cari bau busuk dari mana bau busuk di samping om cium harumah rumah bau tanya 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 itu mencium bau enggak enak ternyata bau tai dan tai itu ada orang yang duduk di sampingnya gitulah kayak sepertinya temen-temen ya Wak kurang hajar ya kurang hajar Anda mandi cuy segera kali lah Oke kenapa nih wah aduh 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 kemana Mbak Mbak lupa ya kunci di pintu teman-temen ya ini aku takutkan apa coba temen-temen ya pasti kayak gini cowoknya ngelihat ya kan eh handuknya jatuh ini maka kaki-kaki jamanku temen-temen ya udah ramping gitu ya kan putih bersih mulus enggak ada bopengnya temen-temen ya sih masih cantik kan cantik kan aku bilang oh di kantin atau mungkin orang tuanya ini abis meninggal dunia gimana temen-temen ya mau ngeyakas rame ini dia keinget sama orang tuanya jadi dia lihat tangan mbaknya seperti mamaknya masak tapi ortunya udah meninggal Oh iya teman-teman ya mungkin seperti itu memang ya makanya dia bisa sampai teriak gitu saking histeris inget mama sama bapaknya temen-temen ya tolong eh selingkuh tolong tolong padahal ini ingatnya ini kayaknya punya bodi tuh bodi ghost gitu temen-temen yang melingkuk melingkuk kayak gitar yang Spanyol gitu ya tapi masih aja namanya cowok nggak puas dengan satu cewek temen-temen ya tolonglah pulang ku rindu wajahmu aduh wuuh kenapa sedih banget temen-temen ya lagunya definisi papa muda sesungguhnya temen-temen ya masih menggoda dihadapan wanita wanita yang masih ingin mencari papa ya hahaha emang terkadang cewek-cewek tuh suka salah paham temen-temen ya ada lihat cowok cakep agak mudaan dikit gendong anak kecil dikira positif tinggi itu adiknya itu pasti adiknya nggak mungkin itu anaknya eh tapi ternyata itu anaknya Fanny kan emang nggak menutup kemungkinan temen-temen ya zaman sekarang itu banyak pernikahan muda jadi ya wajar aja kalau banyak papa-papa muda dan mama-mama muda ya kan hmmm jadi perlu dipastiin dulu temen-temen ya takutnya kalian baper duluan ya kan eh eh sorenya enggak berasa enggak tak putih sampai tidak tahu tak kira tamu cemburu dengan ape pasangan baru kebiasaan perempuan iya tapi emang cewek tuh suka kayak gitu temen-temen ya kalau lagi main hp tuh kebablasan ya kan sampai nggak bisa ngebedain mana cowok yang sudah beristri sama cowok yang masih single temen-temen ya hahaha banget lah muncul abis itu namanya pelakor ya perebut laki orang ya kan karena kalau pebinor perebut bini orang tuh kan nggak terlalu tren temen-temen ya jadi jarang ya jadi yang tren ini ya ini pelakor perebut laki orang temen-temen ya hahaha lo pelakor tadi istri pertamanya iya lo itu si orang pelakor lo udah melebut lo nih aku dari aku ayah ayah boleh ya aku naik motor lagi pula aku sudah bingkar naik motor nggak boleh ayah aku mohon tis-tis ya ayah oke tetep memohon cuy ya boleh asalkan kamu hati-hati naik motornya ya oke ayah si wah hahaha buset ini mah motor-motor gipi temen-temen ya yang cc nya 200an katik seribuan katik cuy memang temen-temen ya orang kaya tuh langkahnya lebih jauh ya daripada kita yang baru naik motor itu paling 150 cc-an temen-temen ya dan mungkin bahkan kita itu juga ada yang naik sepeda temen-temen ya yang 0 cc itu berarti ya tapi gini-gini itu gimana dong hmm telat temen-temen ya udah naik motor aja nggak bakal sering ini ya lalu takut-tapan sih nggak bisa gua hah apa cowok nggak bisa naik motor astagfirullahaladzim ampun motor loh motor gua yang bawa ya enak masalah ceweknya sih yang bawa enak masalah ceweknya memang kadang ceweknya suka bari-bari ngonek motor ya apalagi Mama Tia kan sen-sen kanan beloknya kiri temen-temen ya Aduh Kakak lagi ngapain ya Coba kuliah Adeknya kena serangan lintal Aku bilang mama biar dimikahin Aku yakin abis ini pasti adeknya dapet coklat cuy Sebagai coklat kan tidak cepu kepada mamanya Adik yang baik itu harus bisa diajak kerja sama Sama kakaknya Oke Rinda dan Taiga lagi nih teman-teman Aduh Gak berani dah Gak berani gangguin dah Cari mati aja ya kan Kalau mau ngerebut salah satu dari mereka Kayaknya mikir-mikir sih teman-teman Lebih baik kehilangan mereka ya Daripada kehilangan tangan bisa sendiri teman-teman Gara-gara di smackdown sama pasangan ini ya kan A few moments later Oke teman-teman selesai sudah video reaksi kita hari ini Dan semoga kalian suka dengan videonya Dan kalau kalian suka Jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe Nantikan video-video selanjutnya See you next time and bye-bye Sub indo by broth3rmax